Intro Shalom Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Apa kabarnya pada hari ini Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa Penuh sukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna Kembali pada hari ini kita akan menyaksikan Sebuah kesaksian tentang Saudara kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Yang telah mengakui dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber segala kalanya Dia adalah keselamatan dan sumber kesembuhan Dan bagaimana kah dia semakin mengenal Kasih Bapak di dalam kehidupan pribadinya Mari kita saksikan videonya berikut ini bersama-sama Perkenalkan nama saya Zakyah Saya dari latar belakang keluarga muslim Yang mengenal keselamatan yang datang dari Allah kita Saya menyebutnya Isa Al-Masih Rohnya Allah dan kalimatnya Allah Yang juga disebut Yesus Kristus Sebelum saya mengenal Isa Banyak perjalanan yang harus saya lalui Saya melakukan sholat lima waktu Baca Al-Quran, puasa Dan saya juga dididik orang tua Di sekolah yang beragama seperti di Madarasa Dulu saya juga muslim fanatik Selalu tidak pernah meninggalkan syariat agama Sholat lima waktu Dan sering saya merasa Kalau saya sedang mengalami pergumulan Atau masalah yang sedang saya alami Selalu datang kepada Allah Dalam syariatnya doa, sholat Yang saya lakukan itu saja Sholat dan berdoa sampai hafal Sering saya bertumbuh Sesudah saya bertumbuh Tambah umur Terus saya menikah Di tahun 2012 Berkeluarga memiliki Dua putra dan satu putri Saya itu sering diatur oleh orang tua Bapak saya diajak ngaji ini Ngaji itu Dan terakhir saya jalani Namanya ajaran Torekoh Untuk menyampaikan Saya menjalani beberapa bulan Rasanya kok Saya yang saya lakukan Kok gini-gini aja Padahal saya disini Niatnya itu Untuk mencari sejatinya hidup itu Seperti apa Saya ikut ajaran seperti itu Terus sampai saya lelah Sudahlah saya Nggak mau nerusin itu ajaran Terus saya Lagian ajaran seperti itu Saya mau melakukan sholat lima waktu Kan saya sudah Sama saja Mendekatkan diri sama Tuhan Sama Allah itu Terus bapak saya Sama suami saya Juga mundur Dari ajaran itu Terus Bertemu lagi Dengan Seorang Guru Tapi Orangnya itu juga Agama Islam Kagetnya itu Saya itu Dia berdoa Tapi memakai nama Yesus Terus Di dalam Berdoa itu Nama Yesus Bapak saya Masuk dalam Ajaran guru Bapak saya tersebut Namanya Bapak Juki Yang Dia sudah Berpulang juga Disitu Juga dipertemukan Saudara-saudara Yang mengenal Yesus itu Tapi mereka Memanggilnya Kalau dalam Al-Quran Isa Al-Masih Tapi disitu Saya merasa Aneh gitu Loh saya Islam Kok berdoanya Pakai nama Yesus Apa Gak salah Terus Saya ya Ngalir saja Saya manut Dengan keputusan Orang tua Mungkin Yang terbaik Buat anak-anaknya Bapak Ibu saya Dibaptis dulu Terus Dari Dari Bapak Juki itu Bertemu dengan Hamba Hamba Allah Yang dari Salatiga Yang Di Diutus Tuhan Untuk menyampaikan Firman dan Kabar keselamatan Buat kami Yang belum mengenal Lebih dalam lagi itu Namanya Bapak Eko Yang berasal dari Salatiga Beliau juga Sudah berpulang Tiga bulanan Yang lalu itu Saya dilayani Dimentorin Dan sampai sekarang Ini saya juga Masih belajar Belum Belum Fasih Tentang Alkitab juga Saya masih belajar Sampai itu Saya tidak berhenti Di situ saja Belajar Mengenal Sosok Isa itu Dan akhirnya Saya siap Untuk dibaptis Di tahun 2008 Di Hotel Salatiga Terus Semakin Saya belajar Dan belajar Tumbuh dalam Iman Saya juga Tidak meninggalkan Ajaran lama saya Semakin Diperjelas Dan saya Berbicara Kepada suami Tanpa saya Memaksa Suami Ikut Ajaran Yang saya Jalankan Karena Kendak Isa itu Dasyat Luar biasa Suami Saya terpanggil Dan siap Menerima Isa Dan minta Dibaptis Dan menerima Ajarannya Semakin Mengenal Isa Berarti Saya sama Suami Bisa Saling Mengisi Gitu Awalnya Kami Ada Beberapa Keluarga Yang Menerima Isa Dalam Pergumulan Kami Pergumulan Yang Mengenal Isa Tapi Masih Latar Belakang Muslim Itu Awalnya Ada 12 Keluarga Dan 12 Keluarga Itu Pasangan Suami Istri Semua Dan Mereka Sudah Menerima Baptisan Dan Yang Masih Tersisa Mungkin Tuhan Menyeleksi Mungkin ya Yang Dalam Firmannya Itu Banyak Yang Terpanggil Tapi Sedikit Yang Terpilih Termasuk Saya Ini Memang Saya Tidak Masuk Gereja Karena Mentor Kami Juga Berpesan Bukan Agama Yang Menyelamatkan Bukan Agama Kristen Bukan Agama Islam Yang Menyelamatkan Kita Tetapi Iman Kita Kepada Sang Juru Selamat Isa Al-Masih Yang Berkuasa Atas Langit Dan Bumi Dan Itu Yang Kemarin Baru Saja Saya Terima Ajarannya Itu Tuhan Memperjelas Banget Orang Islam Kan Berpedoman Dengan Al-Quran Al-Quran Menjelaskan Menjelaskan Di dalam Al-Quran Surat Tiga Ali Imran Ayatnya Yang Ke 45 Saya Ambil Singkatnya Saja Min Huz Muhul Masih Isab Nuh Mariam Wajian Fit Dunia Wal Akhirah Yang Artinya Namanya Al-Masih Isab Putra Mariam Yang Terkemuka Di Dunia Dan Akhirat Disitu Saya Semakin Mengenal Semakin Percaya Dan Diperkuatkan Dengan Ayat Al-Quran Yang Lainnya Sampai Sekarang Dan Di Dalam Saya Solat Itu Di Dalam Surat Al-Fatihah Di Dalam Surat Al-Fatihah Itu Ada Potongan Ayat Yang Disitu Isinya Ihdina Sirotol Mustaqim Yang Artinya Tunjukkanlah Kami Jalan Yang Lurus Dan Di Dalam Alkitab Itu Yang Saya Terima Itu Akulah Jalan Dan Hidup Kalau Tidak Melalui Aku Kamu Tidak Bisa Melalui Bapak Wow Sungguh Luar Biasa Kasih Setia Tuhan Yang Telah Menyelamatkan Jiwa-jiwa Baru Dengan Caranya Yang Gudus Dan Juga Memakai Orang-orang Yang Ada Sekitar Untuk Menyampaikan Injil Kebenaran Firman Tuhan Dan Ketika Kita Menjar Kita Akan Mendapatkan Dan Ketika Kita Datang Apa 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 Kita Minta Tuhan Memberikan Tuhan Juga Bisa Memberikan Musizatnya Luar Biasa Kepada Kita Menyembuhkan Sakit-penyakit Kita Dia Memberkati Keluarga Kita Lebih Dan Lebih Lagi Seperti Yang Sebagai orang-orang percaya, orang-orang dipakai Tuhan untuk menyampaikan Injil kebenarannya. Dan kita juga mendoakan buat saudara kita yang juga keluarganya, Ibu Soakya, Daraja dan juga keluarganya tetap dalam perlindungan Tuhan. Kasih Tuhan selalu mengalir terus menurut atas kehidupan mereka dan membawa mereka semakin lebih dalam lagi mengenal Tuhan Yesus Kristus yang mereka terima sebagai Tuhan. Baik Bapak Ibu, sekian kesaksian pada hari ini, sampai jumpa bersama dengan saya Yulis Tarimolau dari channel Kodba Pendeta, Tuhan Yesus memberkati, Shalom.